Oke, tes, suara saya kedengaran. Bisa dengar suara saya, Bapak-Ibu sekalian? Sip, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Anda semua. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini di seminar Cryptocurrency, The Future of Money, kolaborasi komunitas pengusaha Indonesia dengan Nagaya Technologies. Kita sangat berbahagia di hari Sabtu, di mana kita biasanya beristirahat atau bersama keluarga, hari ini kita belajar tentang Cryptocurrency, tentang Bitcoin, apa sih baiknya Bitcoin, apa tantangannya, dan apa potensinya. Jadi Anda ini pembelajar yang sangat luar biasa. Jadi selamat datang bagi keluarga besar komunitas pengusaha Indonesia dan teman-teman dari berbagai kampus-kampus di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara hari ini. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari komunitas pengusaha Indonesia, terutama Pak Anton, atas kesempatannya hari ini kita bisa berbagi. Terima kasih banyak Pak. Dan juga teman-teman dari, apa namanya, semua teman-teman dari Nagaya Technologies yang hari ini hadir. Selamat pagi dari seluruh bagian Indonesia. Senang bisa berjumpa dengan Anda hari ini. Oke, hari ini kita berbicara mengenai, apa namanya, cryptocurrency, seperti yang tadi saya sampaikan. Hari ini juga kita kedatangan CEO dari Nagaya Technologies, Pak Yohanes Chandra. Beliau ada di depan. Terima kasih Pak juga atas kehadirannya. Hari ini berbagi sedikit mengenai mata uang kripto. Jadi hari ini agenda kita adalah kita akan sedikit berdiskusi mengenai cryptocurrency, apapun yang sudah terjadi di beberapa minggu, bulan, bahkan tahun terakhir, apa potensinya ke depan, dan bagaimana sih dia ini, apa resikonya, dan apa sih solusinya yang dibutuhkan agar cryptocurrency ini bisa menjadi uang masa depan. Kan itu pertanyaannya, apakah mereka bisa menjadi mereplace uang fiat di masa depan. Karena kan banyak yang bilang seperti itu ya sekarang ya, cryptocurrency ini bisa katanya menggantikan uang fiat. Terus bisa menjadi uang masa depan. Terus katanya gold 2.0 atau digital gold, apakah benar seperti itu. Kita hari ini akan lihat semua, kita akan berdiskusi mengenai semua itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi pertama, yaitu kata sambutan dari perwakilan ya, atau tua dari Komunitas Pengusaha Indonesia, yaitu Pak Anton Wardaya, ya. Dokter Anton Wardaya, beliau adalah seorang dosen, peneliti, dan pengusaha, dan juga adalah perwakilan dari Komunitas Pengusaha Indonesia. Jadi untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak Anton, silahkan. Ya, sudah saya anjut. Oke, terima kasih Pak Dhani, terima kasih Pak Johannes dan Ibu Lely. Ya, kita bertemu secara virtual ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tentang Bitcoin, cryptocurrency itu seperti apa nih ya. Jadi yang sekarang lagi booming, bahkan Bank Indonesia sendiri akan menerbitkan uang digital ya. Jadi, bahkan Tesla kemarin itu turun ya, karena ya mungkin di Bitcoin-nya mereka lose gitu ya, hilang beberapa poin. Nah ini yang kita akan pelajari, mengetahui tentang Bitcoin itu seperti apa? Cryptocurrency, mata uang digital itu. Dan kita akan langsung dengar ya, dari Pak Johannes, Pak Dhani yang memang sudah bergelut lama nih, yang sudah bergelut lama bermain di sini, dan kita lihat mungkin, ada sisi, tentu positifnya banyak ya Pak ya, tentu, tapi ada kekhawatiran juga, kalau saya kalah gimana, maksudnya hilang beberapa poin, gimana nih Pak? Nah itu ya, Bapak-Ibu silakan bisa bertanya langsung ya, kepada narasumber kita, jadi sehingga bisa mendapatkan info yang terupdate sekarang ini. Oke, terima kasih buat Nagaya Teknologi, buat dari Pak Dhani, Pak Johannes, dan Ibu Leni. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Dr. Anton Wardaya. Oke, terima kasih Dr. Anton, sebagai perwakilan dari Komunitas Pengusaha Indonesia, terima kasih banyak Pak atas kata sangkutannya. Ya, benar ya, ini jadi nanti di akhir pun kita akan ada sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu. Jadi, ada yang tidak dipahami, ada yang ingin ditanyakan, nanti di akhir Anda boleh tanyakan via chat, ya, nanti kita akan berdiskusi sedikit. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materi utama, tapi sebelum saya oper ke Pak Yohanas, mari kita lihat dulu sedikit ya, kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke cryptocurrency, sebenarnya sejarah mata uang itu seperti apa? Dan kenapa cryptocurrency itu dibuat? Ya, mari kita akan lihat sama-sama. Oke, saya share screen dulu. Oke, layarnya kelihatan ya. Oke, baik, kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Jadi, dari mana sih cryptocurrency itu, apa namanya, cryptocurrency itu hadir, itu apa alasannya? Kita akan lihat bersama-sama. Jadi, Anda mungkin mengetahui ya, bahwa pertama kali ya, itu transaksi terjadi, itu menggunakan barter. Jadi, barter itu ya, kegiatan tukar-menukar, Anda pasti tahu ya. Jadi, kalau misalkan Anda butuh ayam, terus Anda punya sapi, ya bertukar. Seperti itu. Jadi, itu benar-benar yang paling awal, paling, istilahnya paling jebot lah. Itu, metode transaksi itu adalah dengan menggunakan barter. Nah, apa tantangan barter? Ya, fleksibilitas terbatas. Anda setuju ya. Anda belum tentu semua orang yang mempunyai ayam, itu butuh sapi dari Anda. Mungkin dia butuhnya kayu atau beras. Kan seperti itu. Dan mobilitas terbatas. Anda nggak dengan mudahnya bisa membawa sapi Anda, misalkan mesti bertukarnya berapa puluh kilometer, itu kan susah. Jadi, mobilitas sangat terbatas. Jadi, dibuatlah pada saat itu, dibuatlah uang logam. Jadi, uang logam itu pertama kali diperakarsai oleh bangsa Lydia. Ketika itu dibuatnya itu dari, apa namanya, dibuatnya dari campuran emas dan perak yang namanya elektro. Jadi, untuk mendapatkan sebuah barang, itu mereka harus menukar dengan uang logam yang sesuai. Jadi, kan lebih uniform ya untuk semuanya. Tetapi, kembali. Mobilitas terbatas, berarti kalau untuk membawa uang logam yang berat, itu kan sangat sulit ya. Tidak aman, di sinilah mulai muncul tuh yang namanya bega. Orang lagi jalan, tiba-tiba diambil uang logamnya. Dan logam mulianya juga terbatas. Nggak mungkin terus bisa dibuat. Namanya elektrum tersebut. Jadi, pada saat itu dibuatlah uang kertas. Uang kertas ini, kalau nanti mungkin Pak Yohanes akan bercerita lebih dalam mengenai ini ya. Tapi, uang kertas ini adalah sebuah bentuk bukti penyimpanan, bukti kepemilikan atas sejumlah uang logam. Yang berarti kita juga bisa sebut sebagai IOU. Jadi, Anda simpan uang logam Anda di satu tempat, Anda dapatlah uang kertas ini. Yang berarti Anda memiliki sekian banyak uang logam. Tetapi, tantangan utama dari uang kertas atau uang kertas berpindah menjadi uang fiat. Yang berarti tidak ada backupnya. Itulah tantangan utamanya sebenarnya. Beberapa tantangannya adalah yang pertama tidak aman. Yang kedua, nilainya terus berkurang. Berarti, dengan lebih banyaknya uang kertas ini di print oleh Bank Sentral, oleh yang meng-issue, berarti nilai dari uang kertas tersebut itu terus berkurang. Itulah kenapa kita memiliki yang namanya inflasi. Karena dia itu jumlahnya tidak terbatas. Bisa kalau kurang di print lagi. Kalau kurang di print lagi. Kalau kurang di print lagi. Itulah kekurangan dari uang kertas. Nah, kemudian muncullah uang elektronik. Contohnya OVO, GoPay, Dana, M-Banking. Apakah uang elektronik ini menyelesaikan tantangan dari inflasi? Tidak. Dia hanya memudahkan saja. Tapi dengan munculnya uang digital, muncullah permasalahan-permasalahan baru. Contohnya rentan pemalsuan. Kalau misalkan Anda menggunakan mata uang, misalkan alat transaksi digital. Misalkan OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Data Anda hanya disimpan di satu server saja. Yaitu server perusahaan tersebut atau server bank tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau server tersebut di jebol atau di hack? Dan yang kedua, kita tahu dari mana data kita itu benar-benar disimpan dan tidak diperjual belikan. Jadi mungkin Anda pernah baru buka bank, tiba-tiba besoknya sudah dapat tawaran kartu kredit. Itu kan kita nggak tahu dari mana. Jadi itulah beberapa tantangan-tantangan yang terjadi, sehingga warga dunia ini mulai berpikir. Apa ya solusinya? Agar kita bisa bertransaksi peer-to-peer, mengatasi permasalahan inflasi, bisa bertransaksi peer-to-peer. Apa solusinya? Apa yang harus kita perlakukan? Jadi tidak ada yang namanya pihak ketiga. Itulah di mana munculnya cryptocurrency. Jadi mata uang kripto ini muncul untuk sebenarnya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sistem keuangan yang sudah ada sekarang. Jadi dia itu berbentuk revolusi istilahnya. Revolusi untuk istilahnya kita menciptakan sebuah mata uang baru yang tidak akan kena inflasi, tidak hanya divalidasi oleh otoritas sentral, dan bisa dari kita, oleh kita, untuk kita. Ternyata dia itu sudah mulai terkenal sekarang, apalagi kemarin Bitcoin nilainya sudah sangat tinggi. Apa perbedaan dari cryptocurrency dan uang digital dan uang-uang lainnya? Dan apa sih sebenarnya potensi ke depannya? Itu yang akan bawakan bukan saya. Sebentar saya stop share dulu. yang akan bawakan sesi selanjutnya ini adalah CEO dari Nagaya Technologies. Beliau sudah, sekarang kita sudah berkecimpung di dunia cryptocurrency ini sudah 3 sampai 4 tahun. Jadi beliau yang akan berbagi. Untuk itu, saya persilahkan CEO Nagaya Technologies, Pak Yohanes Chandra, untuk berbagi mengenai cryptocurrency. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Suara saya kedengeran. Oke. Ya, jadi selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat datang dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Ya, untuk menghadiri, kita ingin memberikan sedikit ya tentang cryptocurrency, itu apakah bisa menjadi future of money. Saya juga berterima kasih banyak ke Dr. Anton dan juga Ibu Lely yang sudah menginisiasi untuk acara hari ini. Ya, jadi, kalau kita melihat, tadi Dr. Anton sudah bilang ya, ini fenomena yang cukup luar biasa, terus kemudian juga bahkan Bank Sentral kita, Bank Indonesia itu berencana untuk menerbitkan mata uang digital. Nah, apakah mata uang digital yang nantinya diterbitkan oleh Bank Indonesia ini sebuah cryptocurrency? Itu jawabannya tidak. Jadi, di sini juga kita akan membahas apa sih bedanya tentang mata uang digital dan cryptocurrency. Ya, jadi saya akan mulai dengan share screen saya. Sudah kelihatan pada ini saya punya share screen. Oke, ya. Jadi, apa sih mata uang kripto? Ya, mata uang kripto adalah sebenarnya sebuah aset digital. Ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa pegang bentuknya. Jadi, nggak ada fisiknya. Kalau ditanya Bitcoin itu bentuknya seperti apa sih? Ya, terus kemudian kalau ada yang bilang, saya pernah lihat loh koinnya Bitcoin. Ya, itu bukan Bitcoin. Ya, itu orang mungkin bikin mock-up ya. Semacam apa ya, souvenir lah. Ya, dalam bentuknya itu dibuat seperti logonya Bitcoin. Ya, tapi Bitcoin itu Bapak Ibu tidak bisa pegang. Jadi, tidak ada fisiknya. Dia digital, ya kan, yang memang dirancang itu untuk media pertukaran. Jadi, pada awalnya itu belum dibuat sebagai sebuah mata uang ya. Karena gini, konsep mata uang itu baru bisa dibilang mata uang kalau memang ada orang yang mau menerima sebagai alat pembayaran. Ya, nah, jadi pada awalnya itu adalah sebagai media pertukaran. Jadi, contohnya menggunakan kriptografi yang kuat. Sistem blockchain dan ledger yang terdistribusi. Nah, ini kita lihat, ini adalah tiga kunci dari sebuah mata uang kripto. Ya, yaitu kriptografi. Kriptografi itu artinya data-data Bapak Ibu itu dienkripsi. Jadi, contoh password ya, kalau Bapak Ibu misalnya passwordnya mau tahu aja deh lo, gitu ya. Nah, itu tidak akan muncul mau tahu aja deh lo di dalam sistemnya. Tetapi, itu berupa angka dan huruf yang di random, diacak. Ya, nah, terus kemudian dia menggunakan sistem blockchain. Sistem blockchain ini pun di dunia database itu sebenarnya sudah lama digunakan. Ya, dan ledger terdistribusi untuk mengamankan transaksi keuangan, ya kan. Terus untuk mengontrol penciptaan unit tambahan. Jadi, mata uang itu yang Bapak Ibu tahu kalau Bitcoin kan pada saat ini kan keluarnya itu 6,25 Bitcoin setiap blok yang terjadi. Ya, jadi itu dikontrol dengan tiga sistem ini. Kemudian untuk memverifikasi aset yang dilakukan, transfer Bitcoin yang dilakukan atau transfer mata uang kita yang dilakukan itu valid nggak? Bener nggak? Boleh nggak dilakukan? Nah, satu hal yang saya ingin katakan adalah kenapa ya kita di sini tidak membahas hari ini, kita nggak ngebahas nih. Apa sih itu kriptografi secara detail ya? Apa itu sistem blockchain secara detail, ledger terdistribusi secara detail? Nanti Bapak Ibu pasti ngantuk semua. Nah, ini tiga hal ini, jadi secara gini, Bitcoin itu bukan menggunakan teknologi yang wow. Tadi saya lihat di backgroundnya Dr. Anton itu ada AI. Nah, itu adalah teknologi yang wow. Tapi apa teknologi yang digunakan oleh Bitcoin, itu bukan teknologi yang wow, Bapak Ibu. Jadi banyak teknologi-teknologi yang digunakan oleh mata uang kripto, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita di dunia programming, kita melihat sistem yang dipakai sama Bitcoin, itu kita cukup amaze. Amaze-nya kenapa? Sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang orang tidak pernah duga bahwa ini bisa menjadi hal yang luar biasa. Tetapi, yang harus diingat begini, Bitcoin atau seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto, dan saya yakin itu bukan orang Jepang, dia berhasil menggabungkan tiga buah konsep, yaitu konsep enkripsi, sistem blockchain, dan ledger yang terdistribusi. Karena dia berhasil menggabungkan tiga konsep ini, sehingga menciptakan sebuah aset yang sangat aman. Secara teknologi, sangat aman. Apa sih karakter utama dari sebuah mata uang kripto? Jadi, untuk bisa dinyatakan mata uang itu sebagai mata uang kripto atau aset kripto itu apa? Yang pertama, jumlahnya harus terbatas. Karena memang ini dibuat, jadi karakter ini dibuat untuk melawan mata uang fiat, atau mata uang yang dibuat oleh bank sentral. Kemudian diregulasi oleh konsensus. Sehingga apapun yang terjadi di dalam sistemnya, itu harus merupakan kesepakatan bersama. Keputusan mayoritas. Hebatnya, keputusan mayoritas ini dibuat berdasarkan sistem. Sistem program. Jadi program, bukan orang. Jadi, enggak kayak kita nih. Kita lagi ngumpul nih ya, ada 100 orang di dalam Zoom meeting ini. Terus kemudian Pak Dhani bertanya, setuju enggak kalau kita begini? Nanti semua orang ngangkat tangan. Di sini, orangnya tidak perlu hadir. Tetapi semuanya sudah diatur oleh sistem. Kemudian trustless. Di mata uang kripto itu tidak ada yang dipercaya. Apa maksudnya tidak ada yang dipercaya? Kalau uang sejumlah itu adalah si bank ABC. Jadi, kalaupun misalnya 10 orang, pada tanggal sekian saya ada deposit uang sejumlah berapa miliar di bank ABC ini. Terus, bukti yang Bapak-Ibu pegang, yang kertas setoran, slip setoran itu mungkin hilang. Nah, itu nanti kalau bank bisa bilang, jadi bank bisa bilang ini, enggak, Bapak-Ibu punya uang sekian miliar, mungkin cuma berapa puluh juta. Mungkin cuma berapa puluh juta. Nah, yang berhak untuk menentukan, yang berhak untuk menentukan benar atau tidak, itu hanya satu orang. Nah, di mata uang kripto itu tidak bisa terjadi. Jadi, di mata uang kripto itu semua orang tidak ada yang saling percaya. Semua orang tidak ada yang saling percaya. Tadi yang saya bilang distributed ledger, itu artinya apa? Ledger itu Bapak-Ibu tahu ya, kayak di sini kan ada banyak teman-teman pengusaha ya. Nah, ledger itu adalah buku. Jadi, buku transaksi. Jadi, kita semua itu mencatat transaksi apapun yang terjadi. Semua orang pegang buku masing-masing. Jadi, pada saat ada suatu transaksi antara si A dengan si B, semua orang akan ngecek di buku masing-masing, benar nggak si A itu punya uang sekian? Begitu ada satu aja yang menyatakan, eh, di buku saya itu salah loh. Di buku saya itu saya udah hitung, A itu nggak punya sekian. Nah, sistem itu akan warning. Jadi, dia akan warning, terus dia akan ngasih tahu ke yang lain-lain. Eh, ini benar nggak sih si A ini punya dana sekian, sehingga yang lain ikutan ngitung. Nah, itu yang disebut dengan trustless. Jadi, nggak ada satu pihak yang menyatakan bahwa, oh, benar kok si A punya. Terus, kalau ada yang lain bilang nggak, dia nggak punya, nah, itu terus dia bilang, apa yang si pihak yang paling utama ini, nggak bisa bilang, oh, nggak peduli saya. Di buku saya dia benar. Nah, itu nggak bisa terjadi. Kemudian, transparan. Apa yang dimaksud dengan transparan? Kalau di dunia perbankan, Bapak Ibu mau ngecek nih, misalkan Pak Dhani bilang sama saya, Pak, saya udah transfer duit, mungkin Bapak Ibu ingat ya, dulu itu bank itu biasanya jam 10 itu, dia melakukan maintenance. Jadi, dia melakukan maintenance. Pak Dhani udah transfer uang ke saya, tapi belum tentu uangnya udah masuk di rekening saya. Jadi, angka itu belum muncul di tempat saya, tapi di tempat Pak Dhani udah kepotong. Nah, ini dulu banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, mereka itu selalu melakukan transfer itu malam-malam. Terus mereka akan bilang, oh, saya udah transfer, saya udah transfer, saya udah transfer. Tapi di bank saya belum muncul nih. Nah, akhirnya gimana? Mau nelfon ke bank juga nggak bisa. Karena di data bank itu juga, kalau dia lagi maintenance, nggak akan muncul di CS. Di customer service itu nggak akan muncul. Sehingga terjadilah yang namanya penipuan. penipuan. Udah barangnya kirim petang. Nah, dunia mata uang kripto, semua ini transparan. Bapak-Ibu bisa lihat, itu namanya explorer. Jadi, Bapak-Ibu bisa cek, kalau ada Pak Dhani, misalkan bilang sama saya, saya udah transfer, Pak, ke Bapak. Oke? Nah, ke saya, Pak Dhani udah transfer ke saya. Nanti saya tinggal minta sama Pak Dhani, tolong kasih saya dong transaction ID-nya. Nah, saya tinggal masukin di blog explorer itu transaction ID. Saya bisa cek, bener nggak Pak Dhani ada kirim ke alamat yang saya kasih. Ke nomor rekening yang saya kasih. Nah, jadi nggak perlu lagi telepon-telepon ke bank segala macem. Ya, transparan. Tapi rahasia. Nah, gimana caranya sesuatu yang transparan, tapi rahasia. Nah, di dunia cryptocurrency, di dunia mata uang kripto, orang itu dikenal dengan yang namanya wallet address. Jadi, alamat wallet, alamat dompet. Nah, ini bentuknya adalah kombinasi antara angka dengan huruf, yang panjang sekali. Sehingga, siapa yang bisa mengetahui? Ada nih, semua orang bisa tahu, oh, ada transferan dari alamat wallet A ke alamat wallet B. Tapi sejauh itu saja mereka bisa tahu. Mereka nggak bisa tahu siapa kasih A, siapa kasih B. Yang tahu hanya si A dan si B. Nah, itu dia. Jadi, walaupun transparan, tapi rahasia. Kemudian sulit dimanipulasi. Kenapa saya bilang sulit dimanipulasi? Bukan tidak bisa ya, tapi sangat sulit dimanipulasi. Kenapa? Karena setiap orang itu memegang buku. Buku besar, buku transaksi itu setiap orang pegang. Jadi, kalau mau dimanipulasi, bayangkan. Kalau data itu hanya ada di 1-2 server, oke lah, hacker tinggal masuk, rubah datanya di 1-2 server, ganti semua itu angkanya. Tapi bagaimana caranya merubah, dalam waktu yang sangat cepat, data di ribuan atau ratusan ribu. Sekarang ini, pemegang data wallet di bitcoin, itu sudah hampir 1 juta wallet. Jadi, sudah hampir 1 juta komputer yang memegang data transaksi bitcoin. Jadi, Bapak-Ibu bisa bayangkan, bagaimana hacker itu mau merubah data, dia harus merubah data di berapa? 501 ribu komputer. Dalam waktu yang sangat cepat. Itu sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian, sudah pasti harus mudah dipindah. Jadi, kalau yang namanya mata uang kripto itu, kalau transfernya susah, mesti telpon dulu ke kantor, mesti diverifikasi dulu. Nah, itu namanya bukan mata uang kripto. Jadi, inilah karakter-karakter utama dari sebuah mata uang kripto. Sudah memulai ya, digital money-nya. Nah, apa bedanya antara mata uang kripto dengan digital money? Oke. Yang pertama adalah, mata uang kripto itu adalah sebuah mata uang independen. Jadi, kalau ditanya bitcoin itu dibuat oleh siapa, itu enggak ada yang bisa jawab. Dia terkait dengan mata uang apa, itu tidak ada jawabannya. Oke. Jadi, dia mata uang independen. Digital money itu berdasarkan mata uang fiat. Contoh apa sih digital money? Digital money pertama yang pernah hadir, itu adalah ATM. Bapak-Ibu kan pasti hampir semua orang di sini pasti pegang ATM ya. Nah, itu adalah digital money yang pertama kali dibuat. Kemudian muncullah kartu kredit. Kemudian muncullah payment, gateway. Sekarang ada digital wallet. Bapak-Ibu mungkin tahu yang terkenal itu GoPay, dana, OVO. Itu semua adalah digital money. Jadi, mereka terkait dengan mata uang fiat. Itu sebabnya mereka tidak bisa dipakai di negara lain. Jadi, Bapak-Ibu enggak bisa punya OVO atau punya dana atau punya GoPay terus pergi ke Singapura pengen bayar pakai itu. Enggak bisa. Karena mereka itu terkait dengan mata uang lokal. Oke. Nah, mata uang kripto itu sayangnya sampai saat ini itu tidak diregulasi. Jadi, tidak ada yang meregulasi mata uang kripto. Kalau mata uang digital money itu diregulasi oleh otoritas yang berwenang. Contohnya, untuk GoPay, dana, OVO itu diregulasi oleh Bank Indonesia, Bank Sentral. Oke. Nah, kalau mata uang kripto itu verifikasinya terdistribusi yang saya tadi bilang. Kalau di digital money, verifikasinya sentral. Sentral itu maksudnya gimana? Waktu Bapak-Ibu mau bayar pakai GoPay, siapa yang menyatakan Bapak-Ibu berhak untuk membayar sejumlah sekian? Yaitu pihak GoPay-nya. Kalau pakai OVO, ya pihak OVO-nya. Nah, itu dia bilang dengan verifikasi sentral. jumlahnya terbatas. Mata uang kripto itu jumlahnya terbatas. Bitcoin, sampai kapanpun jumlahnya maksimum hanya 21 juta. Sekarang yang sudah beredar 18 jutaan. Contoh di Nagaya, maksimum yang beredar nantinya adalah 50 juta. Nah, sedangkan untuk digital money, jumlahnya tidak terbatas. Karena dia mengikuti mata uang fiat. Bapak-Ibu tahu sudah berapa banyak mata uang rupiah yang beredar? Dan apakah jumlahnya selalu tetap dari tahun-tahun yang lalu? Tidak. Dia jumlahnya selalu bertambah. Nah, kemudian bedanya lagi mata uang kripto itu diterbitkan berdasarkan konsensus. Jadi contoh, kayak Bitcoin. Kalau sudah dinyatakan saat ini keluar 6,25, ya itu nggak bisa tiba-tiba berubah. Eh, kita mau tambah deh. Sekali keluar jangan 6,25 deh. Bikin jadi 50 lagi. Itu nggak bisa. Karena sekali sudah dijalankan konsensus itu sudah berjalan selamanya akan seperti itu. Nah, berbeda dengan digital money. Itu diterbitkan oleh otoritas. Jadi bergantung daripada otoritas. Mereka mau terbitin uang baru atau tidak. Nah, bedanya lagi mata uang kripto ini yang paling penting dan yang kita tekankan itu ledger-nya terdistribusi. Ya, jadi Bapak-Ibu bisa memastikan bahwa apapun transaksi yang terjadi itu adalah benar. Ya, jika digital money, ledger-nya tersentralisasi. Oke, nah, sekarang apa sih itu blockchain teknologi? Seperti yang saya bilang tadi ya, kita nggak akan bahas blockchain teknologi ini secara detail ya. Nah, nanti Bapak-Ibu ngantuk jadinya. Oke, nah, apa itu blockchain teknologi? Ya, blockchain teknologi itu adalah sistem database yang memiliki karakter data yang bersibat immutable. jadi sekali sudah dilakukan, itu tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa dihapus. Kalau mau diedit, mau dihapus, bayangin, harus mengedit dan menghapus ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan data. Jadi, itu bisa dibilang udah nggak bisa dihapus lagi, udah nggak bisa diedit. Hanya bisa ditambahkan. Ya, kemudian juga sulit untuk dimanipulasi. Nah, di mana data-data tersebut dikelompokkan ke dalam satu grup data yang disebut dengan blok. Nah, hebatnya lagi, blok ini harus bisa terhubung dengan blok-blok sebelumnya. Ya, dan semuanya dikriptografi. Ya, jadi kalau mau ngerubah blok yang nomor 10, ya, berarti blok dari nomor 1 harus dirubah. Nah, itu nggak gampang. Oke, nah, cara kerjanya gimana sih? Ya, nah, Bapak-Ibu contohnya nih, ada si A yang mengirim satu bitcoin kepada si B. Nah, data ini akan dikirimkan. Ya, data ini akan dikirimkan kepada semua pemegang wallet. Nah, data-data yang dikirimkan ini nantinya akan dibuat menjadi satu blok. dan kemudian dienkripsi. Nah, itu ada beberapa, ya, ada beberapa mesin. Jadi, bukan orang yang menghitung, ya. Jadi, jangan dibayangin di, 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 di blockchain itu ada adminnya. Jadi, ada yang ngitung. Ya, pakai kalkulator, gitu. Wah, ini bener nggak nih? Bener nggak? Pakai Excel, gitu. Nggak ada. Jadi, di sini, ya, semua hal, eh, semua perhitungan itu dilakukan oleh mesin. itu yang disebut dengan mining. Ya, sebenarnya saya juga nggak setuju, ya, kalau, kalau, kalau bitcoin atau cryptocurrency ini dibilang mining. Itu hanya sebuah anggapan. Ya, semua anggap, sebuah anggapan seolah-olah untuk menunjukkan bahwa mata uang kripto itu setara dengan emas. Ya, setara dengan emas. Nah, itu saya sangat nggak setuju. Karena saya tahu ya, susahnya, susahnya, beratnya, capeknya, nambang beneran, ya, nambang beneran dibanding dengan menambang bitcoin. Ya, saya juga menambang bitcoin dari tahun 2011. Oke. Nah, setelah ini kemudian, ya, transaksi ini dinyatakan benar oleh miners, oleh orang-orang mesin-mesin yang memining, ya, kemudian juga disetujui oleh orang-orang yang memegang ledger, yang memegang data, baru kemudian blok yang disetujui ini akan ditambahkan kepada blok-blok yang sudah ada sebelumnya. Sehingga itulah yang disebut dengan blok itu terverified. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Oke. Sebenarnya, blockchain ini peluangnya di mana aja sih? Jadi ingat ya, jadi di blockchain ini salah satu kata kuncinya adalah data itu tidak bisa dipalsukan. Data itu tidak bisa diedit. Ya, data itu tidak bisa ada double. Ini tidak bisa ada ganda. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai di mana? Transparan dan rahasia. Ya, kita tahu ya, kan kalau kita suka ikut pemilu ya, nah, itu kan transparan tapi rahasia. Nah, jadi blockchain ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk berbagai industri. Contohnya pemilihan umum. Ya, terus kemudian sertifikat. Kita tahu ya, sering terjadi ya, oh sertifikat tanah itu bodong atau double. Ya kan? Nah, kemudian juga hak kekayaan intelektual. Dan yang paling sering digunakan adalah untuk membuat sebuah aset digital atau mata uang digital. siapa sih yang mencetuskan konsep mata uang kripto ini? Nah, itulah yang disebut dengan diberi nama bitcoin oleh seseorang yang disebut Satoshi Nakamoto. Tapi saya bisa jamin ya, itu bukan satu orang dan dia bukan orang Jepang dan itu bukan nama dia. nah, satu hal tadi yang saya bilang yang hebat dari dari bitcoin ini, dari si Satoshi ini adalah dia berhasil menggabungkan tiga komponen utama. Kriptografi, ledger dan terdistribusi, dan teknologi blockchain. Nah, gabungan ketiga komponen ini ya, memungkinkan bitcoin bisa melaksanakan fungsi peer-to-peer, jadi transfer secara desentralisasi dan tidak dapat dipalsukan. Oke, kenapa bitcoin muncul? Ya, bitcoin muncul ini sebenarnya adalah sebuah revolusi ya, dari ketidakpercayaan masyarakat dunia terhadap bank sentral. Ya, contoh, kepercayaan itu apa? Bapak Ibu, ada yang bisa tahu, mungkin bisa chat ya di sini ya, ada yang bisa chat di sini, sebenarnya uang yang Bapak Ibu pegang, selain daripada yang selama ini kita pelajari ya, itu kan sebagai alat tukar yang sah. Ya, ada yang tahu nggak sih itu sebenarnya apa? Uang yang Bapak Ibu pegang itu sebenarnya apa? Mungkin bisa dibagi di chat. Uang yang Bapak Ibu pegang itu sebenarnya adalah apa? Mungkin Pak Dhani, udah ada belum Pak, yang nge-chat Pak? Di sini saya nggak, oh nggak bisa chat Pak Dhani. Kurat hutang pemerintah. Oh, udah ada yang muncul ya? IOU, pemerintah, pemerintah, pinjaman, kertas yang tidak ada nilainya. Ya, betul. pemerintah pembayaran, ya. Ya. Jadi bener, itu yang dibilang hutang. Ya, jadi sebenarnya uang, ya, uang yang Bapak Ibu pegang itu adalah surat hutang. Ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhutang? Ya. Yang berhutang itu adalah orang yang bikin pastinya. Ya, jadi siapa yang menciptakan uang itu, jadi seolah-olah kayak begini. Ya, saya berhutang kepada Pak Dhani. Terus kemudian saya bilang, Pak Dhani, ini saya bayar pakai kertas ya. Di sini saya tulis, saya berhutang sama Pak Dhani 100 ribu. Kemudian saya kasihkan ke Pak Dhani. Ya, nanti dari uang ini, Pak Dhani mau bayar orang nih. Eh, ini saya pegang surat hutang dari Pak Yohanes. Ya, nilainya 100 ribu. Nanti kamu pegang ini ya. Kalau kamu mau tagih, kamu tagih ke dia. Ya, ke Pak Yohanes. Nah, bayangkan, ya, Bapak Ibu biasanya kalau mau berhutang, itu kan setengah mati ya. Kalau kita mau pinjeman nih ke bank, ya, atau ke BPR, ya, atau ke kooperasi, itu kan nggak gampang ya. Itu melalui proses. Nah, terus kemudian bisa nggak dengan gampangnya bilang begini, saya kan udah ada hutang nih 1 miliar, saya mau pinjam lagi dong. Ya, saya mau nambah hutang saya jadi 2 miliar, terus tinggal minta aja, tinggal ngambil aja. Nggak bisa. Tentu harus diverifikasi dulu. Nah, hebatnya, di konsep mata uang itu, ya, itu bisa dicetak terus. Jadi, uang ini, jumlah hutang ini, bisa dicetak sendiri. Tentu saja memang ada hal-hal yang dipertimbangkan. Ya, tetapi ya, kan berarti enak banget dong ya. Itulah salah satu hal yang pertama. Ini juga muncul awalnya karena krisis. Ya, krisis moneter. Bapak-Ibu sering baca ya, begitu ada krisis moneter, biasanya kita, mata uang kita itu anjlok. Ya, terus kemudian di Amerika, kalau udah krisis moneter, ya, bank sentralnya gampang aja ya, tinggal cetak duit, bagi-bagi lagi ke orang. Ya kan? Apalagi Amerika, mohon maaf. Ya, karena memang sekarang ini, patokan mata uang dunia memang masih di US Dollar. Makanya banyak negara yang berusaha untuk, apa ya, mengurangi kekuatan US Dollar. Oke, yang kedua, Bapak-Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa, kalau Bapak-Ibu setor uang gitu, anggap 10 miliar ya hari ini, Bapak-Ibu yakin nggak, besok uang itu masih ada di bank tersebut? Ya, nggak bisa. Buktinya apa? Ya, buktinya paling gampang apa? Bapak-Ibu setor hari ini, 10 miliar, anggap nggak usah hari ini ya, siang ini 10 miliar. Dua jam lagi Bapak-Ibu bilang, eh, saya nggak jadi, saya mau tarik lagi itu yang 10 miliar. Nggak bisa Bapak-Ibu. Harus lapor dulu ke Bank Indonesia, harus ini itu dulu. Pertanyaannya kan satu, itu uang siapa? Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang memunculkan ketidakpercayaan ya, masyarakat terhadap bank. Bukan cuma bank sentral, tetapi terhadap perbankan. Sehingga mereka mencoba, eh, gimana ya caranya ya, kita bikin yuk, mata uang dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, jadi dicobalah menghadirkan mata uang digital yang tidak membutuhkan otoritas sentral. Oke, nah, transaksi, dimana transaksi dalam jaringannya itu divalidasi oleh anggota jaringan tersebut. Ya, oleh penggunanya. Nah, peluangnya apa? Yang diharapkan dari munculnya Bitcoin dan teman-temannya. Yang pertama adalah payment solution yang lebih cost effective. Jadi, cara pembayaran yang biaya transaksinya itu nggak mahal. Ya, kemudian yang kedua, transfer uang yang jauh lebih nyaman. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu pergi ke bank, nggak perlu isi-isi formulir ini itu, tapi sudah bisa di-transfer dengan mudah. Aset yang sulit untuk dimanipulasi. Ya, keamanan dari identitas. Oke, ini plus minus ya, saya nggak bisa bilang ini positif, ya, karena, ya, kita nggak bisa pungkiri ya, bahkan Bitcoin sekalipun itu, ya, kalau orang bilang ya, dipakai untuk hal-hal yang negatif, ya bisa aja. Ya, tapi terlepas dari, terlepas dari, dari ini semua, ya, kita juga tahu ya, yang namanya US dollar, juga dulu dipakai buat dagang senjata, buat narkoba, gitu ya, transaksi narkoba. Jadi, ya, kita nggak bisa bilang ini plus atau minus lah. kemudian, nah, ini, dapat dijadikan instrumen investasi, ya, nah, ini yang akan kita bahas lebih, lebih dalam ya, hari ini. Oke, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat bahwa, sekarang ini, terutama beberapa bulan belakangan ini, kapitalisasi pasar dari kriptokaransi itu meningkat jauh. yang tadinya di angka 600-an juta dolar, sekarang sudah 1,4 miliar. Eh, sorry, 1,4 triliun. Ya, dari 600 miliar, sudah menjadi 1,4 triliun. Ya, bisa dibandingkan dengan New York Stock Exchange, ya, market. Marketnya itu 26,23 triliun. Ya, nah, ini pun market cap ini, dari kriptokaransi ini baru, mungkin, 12 tahun lah. Ya, tapi sudah bisa hampir mengejar New York Stock Exchange. Jadi, di sini bisa dilihat bahwa, orang-orang ini sudah mulai menggunakan mata uang kripto ini sebagai alat investasi juga. Oke, nah, ya, tapi, tapi, ya, nanti kan kita bicara yang bagus-bagusnya, ya. Tapi, nah, ada kekurangan dari sebuah aset kripto ini, mata uang kripto ini. Kebanyakan dari mereka itu, contohnya Bitcoin, ya, itu tidak memiliki aset pelindung. Ya, jadi tidak ada asetnya mereka ini. mereka ini benar-benar ini benar-benar hanya sebuah angka digital, ya. Sehingga, kalau kita lihat, ya, faktor harga mata uang kripto itu, apa ya, faktornya itu, yang pertama adalah aset pelindung, ada apa enggak. Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini adalah dua faktor utama dari mata uang kripto. Ya, Nah, sekarang, sorry, ini mestinya aset pelindungnya dicoret, ya. Apa yang terjadi, kalau aset pelindung ini, tidak ada. Artinya, dia benar-benar hanya bergantung kepada kepercayaan. Nah, yang terjadi adalah, kepercayaan, dan harga, itu akan berbanding lurus. Ya, akan saling menguatkan. Ya, jadi kalau kepercayaan naik, harga pun akan semakin tinggi, akan semakin besar. Ya, harga semakin besar, orang akan lebih percaya. Ya, sehingga kepercayaannya akan naik. Ya, kemudian, harga akan jadi lebih besar lagi. Ya, jadi ini yang dibilang, multiplying efeknya tinggi sekali. Makanya, volatilitas harga di kripto itu, wow. Bapak-Ibu bisa lihat di chart ya, Bitcoin itu sehari bisa naik sampai 20%, ya, tapi bisa turun sampai 20% sehari. Oke, nah, ini kalau kepercayaan naik, itu bagus. Ya, tapi bagaimana kalau kepercayaan turun? Ya, harga sudah besar, kepercayaan turun. Pasti harganya akan berkurang. Ya, harganya pun akan turun. Harga turun, karena dia benar-benar hanya murni mengandalkan kepercayaan, ya berarti kepercayaannya akan turun juga. Tambah turun lagi. Harga akan semakin kecil lagi. Semakin turun. Nah, inilah resiko yang ada di mata uang kripto. Ya, di aset kripto. Nah, apa contohnya? Bapak Ibu, kenal nggak orang ini siapa nih? Ya, ini lagi naik daun banget nih. Ya, nah, ini Elon Musk. Ya, dia, bukan, kalau sekarang bukan CEO Tesla ya, dia Vice CEO. Jadi, dia adalah Vice CEO dari Tesla. Ya, apa yang baru-baru ini dia lakukan di dunia mata uang kripto? Ya, nah, Bapak Ibu mungkin dengar ya, wah, kemarin itu dalam satu hari, Bitcoin itu naik hampir 20 ribu dolar. Ya, dalam satu hari. naik hampir 20 ribu dolar. Ya, nah, siapa yang melakukan? Orang ini. Banyak yang senang. Wah, apa Bitcoin naik sampai 20 ribu dolar? Ya, bagi kami, ya, yang penggiat di mata uang kripto, ini sebenarnya adalah nilai negatif. Kenapa? Kejadian kemarin ini menunjukkan bahwa mata uang kripto ini masih apa ya, masih fragile, jadi masih rapuh. Ya, belum bisa dibilang sebagai aset yang kuat, belum bisa dibilang sebagai aset yang yang apa, yang mature, yang dewasa. Ya, apa yang terjadi kemarin? Ya, ini kalau mungkin Bapak Ibu belum kepikiran, apa sih strategi yang dilakukan oleh yang namanya Elon Musk ini? Ya, jadi pertama kali itu dia mencoba, ya, dia mencoba, ya, ini mata uang kripto ini, apa namanya, seberapa, seberapa, seberapa kuatnya sih. Jadi, dia nyoba-nyoba dulu dengan mata uang yang namanya Doge. Doge itu kalau di dunia kripto, itu sudah dianggap, ya, itu mata uang receh lah. Ya, jadi dia coba dulu. Dia coba nge-tweet, ya, I love Doge. Ya, Doge itu adalah luar biasa lah ibaratnya, ya, dan terbukti, dari omongan dia, ya, Doge naik. Ya, harga Doge naik. Hanya gara-gara dia ngomong. Dia nggak beli loh. Hanya gara-gara dia ngomong. Ya, terus kemudian dia tweet lagi kedua kali. Di Doge juga. Harganya naik. Ya, dia coba lagi di beberapa mata uang kripto. Harganya naik. Ya, wah, itu menunjukkan apa? Ya, bahwa dengan omongan orang terkenal, ya, harga itu bisa diatur. Oke, akhirnya apa yang dilakukan? Dia perintahkan Tesla untuk membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar. Ya, kemudian, ya, dia kan harus lapor ya, ke SEC ya. Jadi, dilaporkan. Oke, masuklah. Ya, laporan itu kan itu publik. Semua orang bisa tahu. Hebohlah dunia. Wah, Elon Musk membeli Tesla. Eh, sorry, Elon Musk menyuruh Tesla untuk membeli Bitcoin. Dan bilang bahwa nantinya Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. tapi ya orang kita, sorry ya, orang bukan orang kita doang ya, orang dunia itu ya, kalau baca itu cuma setengah-setengah. Dia nggak baca, ada tanda di belakangnya. Apabila diizinkan oleh otoritas. Ya, apabila diizinkan oleh otoritas, itu nggak dibaca ya. Di belakang yang dibaca cuma depannya doang. Ya, terus dipikirnya, oh, ini Bitcoin bakalan, eh, sorry, Tesla bakalan beli lebih banyak lagi Bitcoin. Dia nggak tahu. Itu udah dibeli Bitcoin-nya satu setengah miliar. Apa yang terjadi? Harganya melonjak tinggi. Ya, saya udah hitung-hitungan dengan Pak Dhani, ya, kurang lebih dia bisa dapat untung lima ratusan juta dolar lah. Ya, jadi Bitcoin dia yang dia beli satu setengah miliar itu, ya, pada saat harga tertinggi kemarin sudah sampai dua miliar. Nah, kita waktu itu ada bikin acara gathering ya, waktu Chinese New Year. saya bilang, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Dan benar kejadian. Dia bilang, oh, ini harga Bitcoin sudah terlalu tinggi. Dalam satu hari turun lagi harga Bitcoin. Ya, nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Jadi, bahkan Bitcoin itu mother of koin, ibunya dari semua koin, neneknya dari semua koin, itu pun masih fragile. Masih bisa diatur oleh rumor. Bapak Ibu tentu nggak mau dong punya aset, punya mata uang, yang cuma gara-gara ada orang terkenal bilang, ah, saya nggak suka nih dengan aset ini, tiba-tiba harganya drop. Kita kan nggak mau yang seperti itu. apalagi kalau mau dianggap sebagai mata uang. Di sini banyak ya, teman-teman dari KPI, pengusaha, kalau Anda dibayar oleh suatu aset yang harganya bisa seperti itu, kira-kira tenang nggak? saya lagi baru terima pembayaran nih, pakai koin ABC, tiba-tiba satu jam kemudian harganya turun 10%. stres nggak? Nah, ya, jadi, kita sendiri bisa bilang bahwa, ya, untuk saat ini, ya, resiko untuk menerima cryptocurrency sebagai mata uang, sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran, ya itu masih tinggi sekali. Ya, tergantung lagi balik kepada pihak penjual. Mau nggak dia menerima? Ya, nah, tapi, apakah terus, jadi nggak bisa dong Pak, ya, cryptocurrency itu diterima sebagai mata uang kripto. Bisa, ya, tetapi harus ada, apa ya, harus ada sesuatu yang membantu dia. Ya, jadi kalau kita bilang ya, mata uang kripto ini anggap masih kayak anak kecil, ya, anak umur 11 bulan lah, ya, 11 bulan satu tahun. Yang lagi berusaha untuk jalan, yang lagi berusaha untuk berlari. Ya, tentu saja nggak bisa ya. Tiba-tiba langsung jalan, lari gitu ya. Nggak bisa ya. Ada yang nabrak tembok, ada yang jatuh. Nah, sehingga perlu sesuatu untuk membimbing dia, untuk menjaga dia. Ya, nah, saya sampai lupa, gara-gara ngebahas orang ini, saya sampai lupa. Ini catnya. Ya, ini catnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di titik ini, ya, Tesla menyatakan bahwa dia membeli 1,5 miliar Bitcoin. Ya, nah, harga naik, ya, nah, begitu harga sudah naik, terus dia bilang, ya, wah, Bitcoin price seems high. Jadi, ini sudah terlalu tinggi nih, harga Bitcoin. Sudah, jeblok lagi harga Bitcoin. Bitcoin. Nah, kali ini, si Elon Musk ini kena getahnya. Tadi yang Rota Rantan bilang ya, saham Tesla turun. Ya, ya kenapa? Ini sudah kebiasaan dia. Ya, sebenarnya nggak boleh aset sebuah perusahaan, apalagi kas ya, uang kas dan setara kas, itu dengan gampangnya CEO bilang, wah, udah, kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, kita pindahin aja ke Bitcoin. Karena semua orang udah tahu, ya, Bitcoin itu high risk. Ya, nah, terus dengan gampangnya dia bilang, udah, kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan dari pemegang-pemegang saham dia. Walaupun, ya, walaupun harga Bitcoin naik. Nah, di sini dia rugi. Mungkin dia dapat keuntungan dari Bitcoin lima ratusan juta dolar, ya, tapi dari penurunan harga saham, ya, dia kehilangan, apa, nilai saham dia hampir 200 miliar, kalau nggak salah saya, 200 miliar dolar. Nah, jadi sekali ini dia kena getahnya. Ya, makanya juga CEO Microsoft bilang, ya, kalau Anda tidak sekaya Elon Musk, jangan deh bermain di Bitcoin. Ya, kenapa Bitcoin ini, jujur, Bitcoin ini sudah dianggap bukan lagi sebagai mata uang sebenarnya, tetapi sudah dianggap sebagai gambling atau judi. Ya, kenapa? Ya, karena volatilitasnya tinggi, kemudian terlalu terkait dengan rumor, ya, itu yang menyebabkan banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa ini bukan lagi mata uang kripto, konsepnya sudah beralih jauh. Ya, ini sudah dianggap gambling. oke. Nah, saya bilang tadi ya, jadi banyak orang yang mengklaim bahwa, oh, Bitcoin itu emas. Bitcoin itu sama dengan emas. Ya, tapi kita lihat dulu, volatilitas antara Bitcoin dengan emas. Ya, ini Bitcoin chart, ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu sekali naik-naiknya bisa wow, sekali turun-turunnya bisa wow. Ya, nah, ini dengan emas. Kalau kita lihat di jangka panjang, memang emas, memang apa, emas memang ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat grafik secara jangka panjang, ya, emas itu relatif naik. Itu dia. Oke. Nah, kita bicara Bitcoin ya. Bitcoin ini yang sukses lah ya, kita bicara ya. tapi ya kesuksesan dia itu juga bukan dalam waktu yang singkat. Ya, tapi butuh waktu. Bitcoin itu baru mendapatkan pengakuan itu di tahun ke-6, tahun ke-7. Ya, baru kemudian berkembang pesat. Bahkan di tahun 2018, dia sempat drop jauh sekali, sampai tingkat kepercayaan orang itu ya bisa dibilang rendah banget lah. Nah, sayangnya, ya, banyak sekali pengikutnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di coinmarketcap.com, hari ini aja, kripto currency, mata uang kripto yang muncul itu, sudah mencapai 8.697. Jadi, banyak sekali pengikut-pengikut dari Bitcoin. Banyak orang-orang yang menyatakan begini, kalau Bapak Ibu beli Bitcoin itu harga sudah terlalu mahal, sudah terlalu tinggi. Mendingan beli coin kami. Harga masih murah. Ya, harga masih rendah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat, ya, 95% dari pengikut-pengikut Bitcoin, itu begini bentuknya. Mereka rata-rata kehilangan nilai dalam jangka panjang. Ya, apakah Bapak Ibu mau? Punya mata uang? Punya aset yang seperti ini? Ya, ini mungkin kira-kira grafiknya mirip kayak mata uang Venezuela hari ini. Ya, jadi banyak sekali yang seperti ini. Oke? Nah, biasanya, ya, mereka itu menawarkan mata uangnya itu dengan cara ICO, yang disebut dengan Initial Coin Offering. Ya kan? Yang ini merupakan, sebenarnya adalah penggalangan dana. Di mana startup, jadi biasanya perusahaan-perusahaan baru mengeluarkan coin mereka sendiri untuk ditukarkan dengan mata uang fiat atau coin-coin lain yang sudah lebih established, yang sudah lebih jadi lah, sudah ada marketnya. Oke? Nah, sayangnya, ya, ini juga harus hati-hati ya, sayangnya, banyak coin-coin ini yang akhirnya berujung scam. Ya, ini bisa kita lihat ya, ini Pincoin dan iPhone, ya, ini yang paling heboh. Kenapa? karena mereka menggunakan publik-publik figur di Amerika, ya, itu ada petinju terkenal, ya, ada apa, penyanyi terkenal, ya, mereka meng-endorse dari coin ini, dan kenyataannya, coin ini akhirnya scam. Ya, dan di Indonesia banyak sekali, ya, bukan, bukan, nggak ada ya, tapi di Indonesia juga banyak, yang akhirnya berujung dengan scam. Ya, oke, nah, tipe-tipe apa sih yang bisa Bapak Ibu temukan ya, di ICO. Yang pertama adalah, ICO itu dengan konsep yang benar. Jadi, konsepnya itu benar. Dan berpotensi naik untuk jangka panjang. Jadi, yang setelah saya bilang, Bitcoin sekalipun yang coin pertama, itu butuh waktu ya, untuk kenaikan nilai. Oke, yang kedua, ICO dengan konsep bisnis yang tidak realistis. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan cryptocurrency yang menyatakan bahwa, nantinya akan bisa dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, itu tidak realistis. Ya, kenapa? Indonesia ini hanya menerima satu mata uang, satu alat pembayaran, yaitu rupiah. Bahkan, Bapak Ibu tidak bisa bayar pakai US dollar, tidak bisa bayar pakai mata uang lain. Itu contohnya salah satu. Kemudian, ya contohnya adalah yang memberikan, apa ya, memberikan janji imbal hasil yang luar biasa. Satu persen sehari, tiga persen sehari, tiga puluh persen sebulan, ada yang seratus persen sebulan. Nah, itu tidak realistis. Oke. Konsep bisnis yang sama saja seperti yang lain. Ya, biasanya ICO-ICO ini, mereka menawarkan konsep bisnis apa? Mereka akan bikin market dari kripto. Ya, tadi, mungkin nanti bisa lihat ya di CoinMarketCap, hari ini market dari kripto, jadi orang-orang yang berusaha menyediakan tempat jual-beli kripto itu, sudah 35 ribu market. Ya, apakah semua akan berhasil? Tentu tidak. Ya, jadi kalau misalkan, ini yang paling penting ya, Bapak Ibu tolong pelajari. Kalau konsep bisnisnya sama saja dengan yang lain yang sudah pernah gagal, ya berarti jangan diikutin. Oke. Oke. Nah, banyak, banyak juga ya, ICO-ICO itu dengan tim manajemennya jago IT. Wah, mereka jago banget komputer program segala macam, tapi tidak jago bisnis. Ya, kenapa? Ya, karena, ya saya bilang tadi ya, itu kan penggalangan dana, ya, untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan proyek. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak jago bisnis, ya sama saja, bunuh diri. Oke. Nah, dan banyak sekali ICO yang memanipulasi data. Ya, jadi, mereka bilang bahwa mereka klaim, mereka sudah jual sekian juta koin, untuk menunjukkan bahwa, oh, ini hype loh, ya, banyak orang yang pengen memiliki koin kita, tapi mereka tidak bisa tunjukin datanya, tidak mau tunjukin datanya. Nah, berujungnya apa? Ya, dana yang ingin dicapai tidak, dana yang ingin dikumpulkan tidak tercapai, sehingga, ya, bisnisnya tidak jadi jalan. Oke. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling, yang paling harus dijauhi, adalah ICO yang fraud, atau scam. Ini yang saya bilang tadi ya, terutama yang menjanji-janjikan imbal hasil yang berlebihan, yang tidak masuk di akal. Oke. Nah, menentukan yang layak investasi, itu seperti apa sih? Oke. Yang pertama adalah legalitas. Jadi, walaupun tadi yang saya bilang ya, cryptocurrency itu, tidak ada regulatornya. Belum ada regulatornya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa bisa seenak-enaknya. Setidak-tidaknya, perusahaan yang menciptakan itu, harus ada legalitasnya. Ya, dan di negara yang jelas, tentu saja ya, jangan sampai di negaranya, kayak British Vision Island, Panama, Vanuatu, Ciceles, ya kan, Grenadines, yang kita saja tidak tahu itu di mana. Itu dia. Yang kedua, legalitas ini yang pertama juga, siapa foundernya, bagaimana background mereka, ya, apakah benar perusahaan itu terdaftar, nah ini harus dicek ya, jadi jangan cuma ngaku-ngaku, oh kita, perusahaan kita terregistrasi di mana, ya itu harus dicek, benar enggak perusahaannya terdaftar di negara tersebut. Nah, yang kedua adalah konsepnya, ya, satu yang paling penting ya, ini kata-kata gini, sesuatu yang terdengar terlalu bagus, terlalu indah, itu kadang-kadang enggak benar. Nah, jadi yang paling penting adalah, konsepnya itu masuk di akal, dan mudah dipahami atau tidak. Ya, mungkin enggak konsep mereka itu dilakukan, mungkin enggak konsep mereka itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah, apa timbal balik, yang akan Anda dapatkan dari bisnis yang dijalankan. Ingat, yang namanya ICO itu, ya, yang namanya ICO itu, penggalangan dana untuk menjalankan bisnis. Jadi, seperti saham, ya, tapi mereka bukan jualan, bukan jualan saham perusahaannya, itu seperti saham. Ya, tentu saja ya harus ada dong, timbal balik apa yang didapatkan, dari bisnis yang dijalankan. Oke, nah, apa yang mengangkat nilai dari kripto itu sendiri? Jangan hanya rumor, jangan hanya kata-kata orang, ya, tapi harus ada, apa sih, sesuatu apa yang akan mengangkat nilai mata uang kripto itu sendiri? Nah, jadi kesimpulannya, mata uang kripto sebagai masa depan. Ya, bagus. Sebenarnya mata uang kripto ini, kalau dibuat sebagai uang masa depan itu bagus. Kenapa? Jumlannya terbatas yang pertama. Ya, ini tentu saja bisa mengurangi inflasi. Ya, yang kedua, desentralisasi. Tidak ada dominasi dari bank sentral. Ya, sehingga siapa yang mengatur, siapa yang menentukan benar atau tidaknya, ya, ini penggunanya sendiri. transparan, tapi rahasia. Ya, jadi, susah ya, untuk menipu di dunia kripto ini, untuk nipu bahwa, oh, saya sudah transfer nih ke Pak Dhani nih. Ya kan? Itu sulit. Tapi nggak dilakukan gitu ya. Nah, itu sulit. Karena semuanya transparan. Nah, yang terpenting adalah marketnya itu global. Ya, jadi, contoh, Bapak Ibu bawa rupiah, ya, kalau pergi ke Singapura sih bisa ditukar ya, pergi ke Malaysia bisa ditukar. Tapi coba Bapak Ibu pergi ke negara-negara Afrika Selatan. Bisa nggak ditukar di sana? Nah, itu nggak bisa. nah, di mata uang kripto ini, ya, salah satu keunggulannya tadi apa ya? Sudah ada 35 ribu market yang siap untuk menerima, siap untuk menjual beli sebagai tempat pertukaran. Nah, sehingga marketnya lebih global. Tidak dapat dipalsukan. ya, nah, kita tahu ya, ya, mudah-mudahan ya, mata uang digital yang nantinya akan keluar itu pun, ya, mudah-mudahan tidak dapat dipalsukan. Tapi ya, itu harus dibuktikan lagi sejalan dengan waktu. Oke, nah, bisa juga dijadikan sebagai peluang investasi. ya, nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari mata uang kripto. Tetapi yang paling penting adalah, orang percaya atau tidak untuk menerimanya. Ya, nah, untuk hal-hal ini, ya, mata uang kripto itu butuh sesuatu ya. Yang pertama adalah, mereka butuh aset pelindung. Ya, apa sih aset yang melindungi dari nilai mata uang kripto ini? Yang kedua, butuh konsep bisnis, usaha yang masuk akal, yang masuk akal dan jelas. Ya, yang ketiga adalah butuh legalitas dan transparansi. Kenapa? Karena, paling utama adalah kepercayaan. Jadi, bagaimana mata uang kripto ini bisa dipercaya oleh market, ya kan, dan mau diterima sebagai alat pembayaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan dulu ke Pak Dhani. Silahkan Pak Dhani. Iya, terima kasih banyak Pak Yohanes. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian yang masih bersama kita nih. By the way, kita sudah menyentuh 100 ya, kapasitas maksimal. Tadi kita dapat beberapa request, katanya beberapa ada yang sampai sudah tidak bisa masuk, karena kapasitasnya sudah full. Jadi, terima kasih ya, antusias belajar Anda luar biasa. Mungkin sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab ya, Pak Yohanes ya. Jadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di konteks saya via chat. Nanti kita bisa akomodir pertanyaan tersebut. Beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk, Pak. Apa namanya? Mengenai materi hari ini. Mungkin kita langsung sharing dulu kali ya, Pak. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, terus kemudian kita sambil membuka waktu untuk yang lainnya jika ingin bertanya. Oke. Oke, yang pertama ada pertanyaan seperti ini, Pak. Tingkat keamanan mata uang kripto sendiri seperti apa? Kita tahu dari mana? Kalau kita beli barang tersebut, tidak akan websitenya hilang begitu saja. Tahan, Pak Yohanes. Ya, baik. Ya, jadi itu kembali lagi ya tadi ya. Yang paling penting itu adalah legalitasnya. Ya, legalitasnya, transparansinya. Ya, kalau memang legalitasnya sudah tidak ada, ya, terus kemudian perusahaannya juga nggak berani transparan, ya, itu sebaiknya harus berhati-hati. Ya, tetapi kalau perusahaan itu legalitasnya sudah jelas, di mana dia teregister, siapa yang mengawasi dia, ya, tentu saja juga perusahaan itu nggak akan secara sembarangan ya, nggak akan secara sembarangan yang tadi dibilang, oh, nutup websitenya gitu. Itu nggak bisa juga. Jadi, kembali lagi semuanya kembali lagi kepada ada nggak legalitas dan transparansi yang jelas dari perusahaan yang mengeluarkan mata uang kripto tersebut. Oke, terima kasih, Pak Yohanes, ada pertanyaan atas jawabannya ya. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Pak Yohanes, mengenai materi hari ini. Saya ada pertanyaan mengenai backup yang tadi disebut, apakah mungkin sebuah mata uang kripto itu dilindungi oleh sebuah aset yang memang sudah kita percaya. Contohnya seperti misalkan mineral. Atau apakah mungkin mereka ini menjalankan proyek-proyek yang tidak berbentuk maya. Maya itu apa? Maksudnya digital kali ya, Pak. Jadi, mungkin maksudnya, maksud pertanyaannya apakah mungkin bisa ada proyek-proyek real yang mengakomodir mata uang kripto sendiri, Pak? Ya, baik. Jadi, sebenarnya gini. Kalau kita kembali lagi ya ke konsep mata uang fiat ya, mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, itu awalnya mata uang itu harus di-backup oleh aset. Ya, terutama emas. Ya, memang sejak tahun 1971, pemerintah Amerika bilang, oh, uang US dollar tidak lagi terkait dengan simpanan emas yang disimpan oleh Amerika Serikat. Tetapi, jadi seolah-olah kayak, ini mata uang ini udah nggak ada hubungan sama emas lagi loh ya. Tetapi, yang harus diingat ya, tetap, ya, tetap emas itu sampai saat ini masih menjadi andalan dari bank-bank sentral dunia. Ya, mereka masih menyimpan emas dalam jumlah yang cukup besar. Ya, bahkan kita dengar ya, kemain-kemain ini, Cina dan Rusia itu mulai secara, secara, bukan diem-diem ya, tapi ya nggak mungkin diumumkan, mereka mulai membeli emas-emas. Mereka mulai menyimpan emas-emas. Ya, terus hal yang kedua, apa yang membuat mata uang itu kuat? Ya, jadi nggak bisa. Negara itu cuma nyimpan emas aja, nggak bisa. Ya, ada satu hal lagi, yaitu apa? Harus punya neraca perdagangan yang sehat. Ya, jadi nggak bisa. Negara itu cuma nyimpan emas, tapi nggak ngapa-ngapain, diem-diem aja, itu nggak bisa juga. Jadi negara itu harus membuat neraca perdagangan yang sehat. Jadi ekspor-impor. Negara yang terlalu banyak impor, ya, itu nggak akan bagus. Nilai mata uangnya. Terhadap mata uang lain, ya. Nah, negara yang kuat ekspornya, ya, itu rata-rata kuat, apa namanya, mata uangnya. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini, ya. Sebenarnya konsep mata uang itu supaya kuat, supaya harganya bagus. Apa sih? Nah, yang pertama adalah, dia harus memiliki backup. Sehingga dipercaya orang. Ya, dia harus memiliki backup, memiliki aset pelindung, yang kebanyakan dipakai oleh bank sentral, adalah emas. Ya, dan yang kedua, ya itu harus memiliki bisnis yang jelas negara itu. Jadi nggak bisa. Kalau negara itu bisnis yang nggak jelas, ya, nggak akan kuat mata uangnya. Nah, ini terjadi di mana? Ya, di Venezuela. Ya, Bapak Ibu tahu ya, mungkin udah pernah baca-baca, Venezuela itu adalah negara yang paling kaya kandungan mineralnya. Ya, tetapi mereka cuma punya kandungan mineral satu, yaitu minyak bumi. Ya, nah, dulu minyak bumi memang booming ya, harganya juga wow. Ya, tapi, ya itulah, mungkin negaranya terlena kali ya. Jadi, akhirnya, pada waktu harga minyak bumi jatuh, ekspor mereka pun jatuh, permintaan pun jatuh, ya, akhirnya gimana? Ekspor mereka turun. Jauh sekali. Nah, sedangkan mereka gak punya cadangan emas yang cukup. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mata uang mereka gak diakuin lagi oleh negara-negara lain. Sehingga nilainya jatuh. Nah, jadi yang harus dilihat di sini adalah, apakah bisa? Ya, kalau sebuah mata uang kripto mau meningkatkan kepercayaan orang, ya, bertindaklah sebagai mata uang. Jadi, gak bisa kita bikin mata uang, tapi konsepnya suka-suka kita, gitu loh. Ya, bitcoin itu beruntung. Ya, kalau menurut kami, bitcoin itu beruntung. Kenapa? Ya, dia yang pertama. Ya kan? Semua hal yang pertama, ya itu, kalau berhasil, ya berhasil banget. Gitu dia. Nah, tapi bagaimana dengan yang berikut-berikut yang mengikuti? Ya, 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 gak bisa. Kayak sebilan tadi, 95% fail, gagal. Bukan maksud mereka untuk scam, ya, bukan ya. Tapi ya, mereka memang, ya orang apa yang dilihat? Ya, gak ada lagi. Gitu dia. Jadi, kalau memang ingin diperlakukan sebagai mata uang, ya bertindaklah. Ya, dibuatlah selayaknya mata uang. Gitu dia. Oke, terima kasih Pak Yohanes yang mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada satu statement yang menarik. Saya melihat Elon Musk ini mirip seperti George Soros ketika menjatuhkan Pound Sterling. Pertanyaan saya adalah, berarti kalau Bitcoin ini tidak ada nilai fundamentalnya, apa beda Bitcoin dengan uang fiat? Silahkan Pak. Oke. Sebenarnya berbeda ya, antara si Elon Musk dengan George Soros. Waktu George Soros itu menjatuhkan Pound Sterling, dia rugi. Dia mengalami kerugian. Ya, kenapa? Dia harus beli Pound Sterling di harga yang cukup tinggi, dan dia harus banting harga. Dia harus jual, dia punya Pound Sterling di harga yang rendah. Jadi, kalau dulu, George Soros itu lebih ke sakit hati lah. Dia nggak masalah kehilangan berapa miliar dolar, yang penting sakit hatinya kepada pemerintah Inggris, itu terbalaskan. Gitu ya. Nah, berbeda dengan Elon Musk ya. Elon Musk itu, dia sudah ngecek dulu nih. Kira-kira kalau dia beli Bitcoin sekarang, dia ngomong harganya bisa naik nggak? Nah, dia coba dulu di doge. Pertanyaannya, kenapa dia nggak beli doge? Segala macam lah ya. Nah, itu yang utama. Nah, kenapa saya bilang Bitcoin ini sebenarnya lebih parah daripada mata uang fiat? Di mata uang fiat, itu masih ada pihak yang bertanggung jawab, yaitu bank sentral, yaitu negara tersebut. Apakah negara itu mau mata uangnya jatuh sampai nggak ada nilainya lagi? Tentu tidak. Ya, pasti mereka akan berusaha bagaimana caranya supaya mata uangnya membaik. Di Bitcoin, apa yang terjadi kalau Bitcoin ini harganya drop abis? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak ada. Nah, disitulah bedanya. Jadi, apakah Bitcoin ini nantinya pun bisa dijadikan mata uang sebagai mata uang? Jujur, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Bitcoin sih. Ya, itu dia. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke Pak, mungkin kita masih ada beberapa pertanyaan nih ya. Kita diskusi mungkin dua atau tiga pertanyaan. Oke, ada pertanyaan menarik Pak. Bagaimana kita tahu fundamental dari cryptocurrency? Juga prediksi naik turunnya seperti IHSG contohnya? Oke, ya, kalau di, contohnya kayak Bitcoin segala macam ya, ya sebenarnya sih kalau harganya masih bagus, apa, harganya nggak terlalu drastis, tinggi, naik turunnya ya. Karena jujur saya juga, ilmu trading saya juga rendah ya. Jadi, kalau harganya masih masuk di akal, jadi pergerakan harga masih masuk di akal, ya mungkin ilmu-ilmu trading kita bisa dipakai lah ya. Nah, tetapi yang sangat mempengaruhi harga itu adalah berita. Kalau di dunia cryptocurrency itu, yang mempengaruhi harga itu adalah berita, rumor. Ya, terus kemudian juga hype-hype. Jadi, hype-hype itu apa? Ya, orang-orang yang mengedarkan berita-berita itu. Nah, kalau dilihat fundamentalnya, sebenarnya di cryptocurrency itu kebanyakan tidak ada. Jadi, tidak ada fundamentalnya. Kecuali mereka itu stablecoin. Ya, kalau mereka stablecoin, yang misalkan, oh ini di backup oleh emas. Ya, dan mereka bisa membuktikan emasnya benar ada. Dan jumlah emas yang membackup tetap. Nah, itu bisa dilihat dari harga emas saja. Itu dia. Tapi, kalau secara umumnya, itu sulit ya untuk dilihat secara fundamental untuk cryptocurrency. Jadi, kalau di cryptocurrency itu, kalau tidak berita dan spekulator ya Pak Yohanes, betul ya? Oke. Oke. Bagaimana cara saya untuk mendaftar, membeli crypto, dan berapa uang untuk memulai sebenarnya investasi di bitcoin dan crypto ini Pak? Sebenarnya sih kalau untuk membeli, untuk mendaftar, itu tergantung ya, kalau mereka sudah ada di exchanger, ya Bapak Ibu bisa mendaftar di exchanger tersebut. Ya, terus kemudian, berapa sih investasi minimalnya? Nah, ini perbedaannya antara cryptocurrency dengan saham. Kalau di saham itu mungkin ada minimalnya, terus kemudian juga, kalaupun kita bisa beli minimal, tapi biayanya besar. Nah, di cryptocurrency itu ya sebenarnya bisa dimulai dari angka yang sangat kecil ya. Bahkan kalau kita bilang mungkin 20 ribu, 30 ribu, 100 ribu juga sudah bisa. Itu dia. Jadi, itulah sebabnya kenapa harga cryptocurrency itu bisa melebihi daripada harga saham. Berarti dibeli dari satu pun atau mungkin 0,0001 pun bisa ya Pak ya? Bisa, betul. Karena cryptocurrency itu kan bisa dibagi sampai dengan 8 desimal. Oke, jadi mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya, sebelum kita diskusi sedikit mengenai Nagaya. Jadi, ini ada satu pertanyaan yang apa namanya, tadi ada statement juga, materinya bagus, apakah bisa kita dapat rekaman ulang atau file PPT bisa. Nanti rekaman ini akan kita bagikan. Juga bagi teman-teman kita yang hari ini tidak bisa ikut hadir ya, karena sudah full juga nanti akan kita bagikan. Apa namanya, kita akan bagikan kepada teman-teman yang memang tidak bisa hadir hari ini. Oke, mungkin satu lagi pertanyaannya Pak ya. Kalau kita sebagai pemegang cryptocurrency, apakah harus kita jual-belikan seperti aset-aset lainnya atau bisa kita pegang saja Pak? Seperti saham. Ya, itu sebenarnya kembali lagi. Kembali lagi ke strategi masing-masing. Ya, kembali lagi itu. problemnya satu. Ya, kita itu kan kadang-kadang kalau kita bukan trader ya, yang kita nggak ngerti ilmu-ilmu trader lah ya. Kebanyakan orang adalah pada saat melihat harga naik, mereka akan membeli. Karena mereka mau ngikutin trend. Nah, pada saat harga turun, mereka akan menjual. Ya, karena ketakutan. Nah, kembali lagi, kalau aset kripto itu tidak ada backupnya, tidak ada bisnis yang jelas, tentu saja kepercayaan yang jadi pegangan. Kalau Bapak-Ibu melihat harganya turun terus, ya kan, apakah Bapak-Ibu kuat bertahan? Ah, nanti aja deh, saya pegang lagi deh, saya pegang lagi. kebanyakan dari kita tidak. Itu dia. Sehingga itu sebabnya di kripto ini, kalau kripto itu tidak punya aset yang jelas, tidak punya bisnis yang jelas, tidak jelas bagaimana kenaikan harganya, tidak ada nilai intrinsik sendiri, dari kripto tersebut, benar-benar cuma berdasarkan rumor, ya itulah yang sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Elon Musk dan lain-lain. Oke, mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Pak Yohanes, ini ada pertanyaan yang menurut saya banyak orang ini sangat bertanya-tanya juga. Pak, saya mendengar dari teman-teman saya, kalau mau memaining Bitcoin, itu katanya biayanya hingga ratusan juta. banyak yang beli alat-alat sampai sudah sangat banyak. Apakah benar modal untuk memaining Bitcoin itu segitu besar? Dan boleh tolong dijelaskan proses mining itu sebenarnya gunanya buat apa Pak? Oke, jadi kalau Bapak-Ibu mau memaining ya, terutama untuk Bitcoin ya, memang saat ini biayanya cukup besar. Karena saya nggak tahu ya relatif ya, ada yang bilang 100 juta itu besar, ada yang bilang 100 juta itu biasa aja gitu. Nah, jadi istilahnya cukup besar. Pertanyaannya cuma satu, kalau harganya lagi di kondisi begini ya, itu oke lah kalau kita mining. Tapi bagaimana kalau harganya drop? Bahkan kalau saya itu, patokannya kalau Bitcoin itu harganya nggak 150 juta, kalau sekarang mungkin hampir 200 juta ya, kalau nggak 200 juta saya nggak akan mining. Kenapa? Karena nggak ada untungnya, ibarat kata. Nah, yang harus diingat adalah, mining Bitcoin itu bukan karena keharusan, tapi karena persaingan. Jadi orang-orang berusaha untuk mendapatkan Bitcoin. Nah, semakin banyak orang yang berusaha, berarti ongkosnya akan semakin besar. Nah, proses mining itu sebenarnya gimana? Itu bukan yang digali-gali di apa, tidak. Jadi komputer itu sebenarnya cuma menghitung. Menghitung nilai apa yang harus dikeluarkan berikutnya. Itu saya agak susah ya jelasin ya. Karena harus pakai contoh. Jadi dia harus menghitung nilai apa yang harus terjadi di blok yang selanjutnya. Nah, siapa yang menemukan nilai itu, dan yang menemukan itu namanya miners. Itu mesinnya dia menghitung. Makanya mesin itu harus sangat cepat menghitungnya. Bayangkan, dia bersaing dengan ratusan ribu, bahkan jutaan mesin yang lain. Nah, jadi sehingga biayanya jadi mahal. Tapi ya memang kalau dibilang berapa sih angkanya, ya mungkin sekitar segituan kali ya. Karena saya belum update dengan alat-alat yang terbaru, saya pun masih pakai alat yang dari tahun 2011. Itu dia. Jadi, kalau saya bilang sekarang ya, kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau pas-pasan, mendingan jangan deh, terlibat di dunia mining Bitcoin. Saya aja ya, karena ada mesin dari tahun 2011. Itu aja, dan masih berjalan sampai sekarang. Jadi, sebenarnya, yang membuat mahal itu bukan miningnya itu sendiri ya, tapi adalah cost of competition. Yang berarti, untuk kita bisa lebih cepat, istilahnya, menyelesaikan kalkulasi itu, bersaing dengan orang-orang lain lah, makanya mesinnya tambah lama, tambah mahal. Tapi sebenarnya, untuk meminding Bitcoin itu, hanya perlu satu komputer ya, Pak ya, secara fundamentalnya. Jadi, yang bikin mahal itu, bukan memang miningnya itu sendiri, tapi memang karena persaingannya sudah terlalu banyak, istilahnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan masih banyak yang belum terjawab, tapi, mungkin gini saja, saya akan berikan nomor WA saya, pribadi, di chat. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya, kita bisa diskusi, ataupun boleh bertanya kepada yang memberikan Anda informasi ini, juga silahkan. Oke, nah sekarang, tadi kan kita sempat berbicara mengenai cryptocurrency ya, Bapak Ibu ya, tentang cryptocurrency itu, tantangan utamanya itu adalah tiga. Ya kan, tadi seperti yang kita lihat ya, tantangan utamanya itu ada tiga. Nah, mari kita lihat sama-sama. Sebentar. Nah, kemudian apa solusinya, agar, apa namanya, cryptocurrency ini, bisa punya potensi, untuk jangka panjang. Kita lihat sama-sama ya. Oke, layar saya kelihatan? Kelihatan ya? Saya coba share sekali lagi. Oke. Layar saya kelihatan ya? Oke. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara ya, kalau tantangan utama dari mata uang kripto itu ada tiga. Yaitu yang pertama adalah dia butuh aset pelindung. Agar nilainya tidak volatile. Yang kedua, dia butuh konsep bisnis yang masuk akal. Kenapa? Agar mata uang kripto ini nilainya bisa terus berkembang. Kalau cuma ada backup saja kan kurang ya. Dia harus bisa berkembang, agar kedepannya bisa jadi uang masa depan. Agar nilai bisa terus bertambah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, butuh legalitas dan transparansi. Jadi harus ada kejelasan perusahaan ini siapa yang meregulasi, siapa yang mengaudit, dan sebagainya. Untuk itu, kita ingin memperkenalkan sebuah konsep mata uang kripto ya. Kami dari Nagaya Technologies ini, kami ingin memperkenalkan sebuah konsep mata uang kripto yang namanya adalah mata uang kripto hybrid yang pertama di dunia. Namanya adalah Nagaya. Apa itu Nagaya? Nagaya itu adalah sebuah mata uang digital yang di-backup oleh emas murni. Jadi setiap Nagaya yang Anda pegang, walaupun Anda cuma beli satu koin Nagaya, ini ada backup emasnya. Jadi setiap koin yang Anda beli. Dan Nagaya pun nanti akan menjalankan proyek-proyek real, proyek-proyek fisik, yang akan nanti ke depannya dari hasil proyek ini, akan digunakan untuk menambahkan hak emas Anda setiap bulan. Nah, tadi kita kembali lihat tantangan dari mata uang kripto, yang pertama tidak ada backup. Yang kedua, tidak ada proyek yang bisa menambahkan benefit dari pemegang koin tersebut. Di Nagaya, kita mau koin ini punya nilai, dan nilainya bisa bertambah dengan sendirinya. Selain penambahan emas, Anda juga bisa mendapatkan profit sharing tunai dalam bentuk US dollar untuk setiap koin yang Anda pegang setiap bulan dari hasil proyek. Hasil proyek dan emas, segala macam Anda bisa lihat ada di website Nagaya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, karena konsep Nagaya ini, karena Nagaya ini terdaftar di Singapura. Jadi pemerintah aktuaria Singapura ini memprediksi, Bapak Ibu, bahwa nilainya satu Nagaya ini bisa naik, sekarang harganya masih 1,36 US dollar per koin. Nah, jadi ceritanya dua hari yang lalu ini kita baru naik. Dari 1,25 menjadi 1,36 US dollar. Di prediksi, dalam waktu lima tahun, nilai Nagaya ini satunya bisa mencapai 100 US dollar. Jadi ini adalah prediksi dari aktuaria di Singapura. Kenapa bisa? Harus ada kejelasan dong, harus ada konsep yang jelas. Nah, jadi kita biasa suka menggunakan analogi tas ini. Jadi tas ini adalah tas Herme, yang pertama kali ketika dibuat, itu harganya itu kalau nggak salah 100-150 juta. Tapi karena dia limited edition, dia dibuat dari kulit buaya, nilainya itu sekarang kalau Anda beli, ya second hand ya, dari Herme-nya sudah tidak ada. Second hand Anda beli tas ini itu bisa dapat dinilai 1,5 bahkan hingga 2M. Kenapa? Apa alasannya? Hanya ada tiga alasan sebuah aset itu nilainya bisa naik. Yang pertama adalah dia itu perlu jumlahnya terbatas. Setuju ya? Limited edition. Yang kedua, Anda kalau megang tas Herme ini, Anda lihat nilainya naik terus, Anda nggak mau jual, betul nggak? Kalau pernawarannya nggak tinggi-tinggi banget, Anda nggak mungkin lepas. Setuju? Jadi yang mau menjual sedikit dan yang kepengen punya banyak. Karena dia lihat nilainya naik terus. Nah, bagaimana dengan Nagaya? Nah, Nagaya ini jumlahnya diciptakan hanya 50 juta koin. Jadi tidak akan pernah lebih dari 50 juta. Jadi jumlahnya terbatas. Yang kepengen istilahnya, Anda kalau misalkan megang koin Nagaya, sudah beberapa bulan ke depan. Anda sudah menikmati penambahan emas, dan Anda sudah menerima profit sharing. Setiap bulan Anda menerima dari proyeknya. Kecuali penawarannya tinggi-tinggi banget dari luar. Anda nggak mungkin lepas, betul tidak? Anda akan pegang saja. Jadi yang menjual sedikit. Nah, yang beli, misalkan nanti di luar sana, mereka melihat inilah kenaikan profit sharing setiap bulan. Inilah kenaikan hak emas setiap bulan. Yang tidak punya koin, pasti ingin memiliki. Betul ya? Nah, itulah kenapa nilainya diprediksi bisa terus naik hingga 100 dolar. Yang membedakan Nagaya dari banyak koin-koin lain adalah koin-koin di luar sana, mayoritas hanya memiliki nilai market. Nilai market itu apa? Seperti yang tadi Pak Yohanes bilang. Berarti nilainya sangat ditentukan oleh berita dan spekulator. Kalau berita lagi positif, dia nilainya naik. Kalau berita lagi negatif, nilainya turun. Spekulator seperti Elon Musk, dan mereka yang memiliki aset yang sangat banyak, mereka bisa mempermaikan harga dengan sepenuhnya. Bitcoin ini akan butuh waktu hingga mereka itu bisa matang. Sehingga tidak gampang digoyang. Sampai mencapai tahap itu, mereka butuh yang namanya backup aset. Itulah kenapa di Nagaya kita memiliki setiap koin Anda di backup oleh emas murni, dan juga menjalankan proyek-proyek real. Dan itulah kenapa aktuaria bisa memprediksi bisa mencapai 100 USD dalam waktu 5 tahun. Tadi Pak Yohanes pun menjelaskan bahwa legalitas dan transparansi itu sangat penting. Jadi Nagaya ini terdaftar resmi di Singapura. Perusahaannya Nagaya Technologies Private Limited juga adalah member dari Akses dan Singapore Fintech Association. Apa itu Akses? Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Yang berarti mereka itu memeriksa kalau ada sebuah perusahaan yang mengklaim menggunakan kata cryptocurrency, apakah benar mereka ada teknologi blockchain-nya. Apakah benar mereka ada jumlahnya cuma 50 juta, dan sebagainya. Dan juga Singapore Fintech Association. Kedua asosiasi ini diakui oleh pemerintah Singapura. Jadi hari ini satu Nagaya itu masih harganya di 1,36. Silahkan Anda bertanya kepada yang memberikan Anda informasi ini, kepada yang mengundang Anda kepada apa namanya, yang memberikan Anda informasi mengenai seminar ini, mengenai Nagaya. Saya juga akan sharing, kita di Nagaya ini ada Telegram Channel. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, ini adalah Telegram Channel Nagaya. Itu Nagaya Official Channel Bahasa Indonesia, untuk Anda yang di Indonesia. Dan Nagaya Official Channel English, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai Nagaya dari seluruh dunia. Oke, mungkin itu saja untuk apa namanya, untuk presentasi kita hari ini, untuk acara kita hari ini, Cryptocurrency The Future of Money. Antosiasmenya luar biasa ya, kita ada tadi sempat 100, dan yang tidak, istilahnya yang belum bisa hadir untuk pertemuan hari ini, mungkin nanti kita bisa persiapkan sesi selanjutnya ya Pak Anton ya. Nah mungkin sebentar saya unmute dulu Pak Anton, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita close. Silahkan Pak. Oke, terima kasih para Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar Bitcoin ini, ternyata ini antusiasnya luar biasa sekali Pak Dhani sama Pak Johannes. Jadi ini sampai nggak bisa masuk lagi ya. Ya mungkin nanti dibuat sampai zoom chatnya sampai 500 aja Pak, supaya bisa banyak yang mendengarkan. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini bisa bermanfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.